Intro Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memastikan tidak mengadakan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 selasa 17 Agustus besok Meski begitu pengibaran bendera pusaka tetap dilaksanakan oleh anggota paski beraka Kota Administrasi Jakarta Utara meski tanpa dihadiri peserta sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 Anggota paski beraka yang sudah dikukukan kami minta untuk tetap mengibarkan bendera merah putih pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tetapi tanpa peserta upacara Terang Alimalana Hakim Wali Kota Administrasi Jakarta Utara usai mengukukan 42 anggota paski beraka tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2021 di Ruang Bahari lantai 14 Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Senin 16 Agustus 2021 Untuk aparatul sipil negara atau ASN di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara Ali meminta tetap mengikuti upacara Kemerdekaan Indonesia ke-76 di istana negara melalui siaran langsung televisi maupun streaming Youtube Dirinya pun dipastikan akan mengikuti rangkaian upacara Kemerdekaan Indonesia bersama Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan dan pejabat lainnya secara virtual di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat Tim Liputan Kemin Votik Jakarta Utara melaporkan Terima kasih telah menonton!